Halo teman-teman, selamat pagi apapun selamat apapun ketika kalian melihat video ini salam sejahtera untuk kalian semua semoga selalu sehat selalu menjaga kebugaran tubuh selalu dalam kondisi yang terbaik kalian baik, di video ini Pak Buku ingin memberikan materi bulan besar materi ini nanti untuk kelas besar ya, bulan dari kelas 4 5 dan 6 materi ini bisa digunakan kalian ketika latihan di rumah ketika ada alatnya, ataupun ketika tidak mempunyai alat, kalian bisa menggunakan video ini untuk pembelajaran, karena nanti setelah melihat video ini, mungkin Pak Buku akan memberikan tugas-tugas yang bisa kalian kerjakan, supaya tetap secara teoritis kalian mengetahui, ataupun secara teori kalian mengetahui baik, kita akan belajar apa pagi ini mari kita simak iya, seperti yang sudah kalian lihat Pak Buku membawa bola apa ini? bola basket ya bola basket ini termasuk dalam salah satu permainan bola besar kita akan belajar bola basket ini kita awali, ada beberapa teknik dalam permainan bola basket salah satunya adalah dribble atau membawa bola, mengiring bola kalau pemain bola basket ketika dribble yang digunakan adalah tangan kita kalau sebab bola yang digunakan men-dribble adalah kaki kalau bola volley yang digunakan tidak ada dribble ya kalau di volley itu nanti menggunakan pasif baik, kita mulai dengan bola basket bola basket yang digunakan untuk usia SD atau usia di bawah 12 tahun menggunakan bola berukuran 5 bolanya seperti ini, agak kecil ya berbeda dengan bola digunakan oleh para pebasket-pebasket di usia dewasa atau mungkin yang sering kalian lihat di BIV ini biasanya ada tulisannya disini bolanya, ini ada tulisannya tapi ini sudah agak pudar ya karena sering dipakai ini ada keterangannya nomor 5 jadi ukurannya ini ukuran nomor 5 kalau untuk ukuran geometernya kurang lebih Pak Buku belum tahu kita belajar sama-sama ya nanti kita cari jawabannya atau bisa untuk tugas kalian ya, baik kita akan belajar bola basket kita akan belajar dribble Pak Buku akan memberikan contoh-contoh beberapa jenis gerakan dribble bisa kalian belajar dan bisa kalian lihat oke, kita mulai dan kita simak kita mulai yang pertama adalah dribble dribble yaitu dalam peramanan basket sebetulnya adalah pemantungan gula ke lapangan ini namanya dribble baik menggunakan tangan kanan maupun menggunakan tangan ini dan sebetulnya berbagai macam jenis variasi dribble di peramanan basket tapi ada beberapa yang digunakan berdasar latihan ya selanjutnya adalah crossover yang pertama kita akan belajar yang namanya crossover dribble crossover dribble yaitu dribble bolanya kemudian dipindahkan ke tangan satunya memindahkan bola dari kiri pindah ke kanan kanan pindah ke kiri ya kalau sudah bisa lancar boleh langsung atau kalau masih belajar lancar dulu dibel pindah ke tangan kiri pindah lagi kalau sudah lancar langsung sekarang kita perhatikan dengan sambil berlari Pak Buku sudah membuat phone ini untuk sudut sisanya tapi hadiahnya adalah sudut phone berhenti dalam kegangan kita berhenti siap mulai go pindah berhenti pindah pindah lagi berhenti pindah kita kembali ke sana ya ke sana sudah bisa jenis dribble berikutnya perkembangan dari pengembangan dari crossover dribble ya namanya adalah between the leg dribble jadi sama seperti crossover memindah bolanya tetapi disilangkan atau dilewatkan diantara kaki kalau sudah bisa ini juga sama mungkin sedikit tricky tapi ini untuk pengembangan latihan ya kita pabur diperlukan tangan kanan kita pindah samping satu langkah pindah gerakan cepatnya seperti ini lihat satu dua tiga empat ini sekarang kita mulai kita akan dibelek diantara siap satu dua dua empat lima yang berikutnya peningkatan dribble yang berikutnya yang disebut dengan spin dribble berputar jadi ketika kita mendribble bola kita akan berputar untuk menemati lawan saya bukan berikan contoh ini sedikit tricky sedikit mungkin susah tapi bisa dibajar ataupun dilatih ya saya berikan contoh kita dribble berhenti sejenak dari tangan kanan kemudian pindah berputar tangan kiri kebetulan kayak lagi dribble lari sedikit berhenti kita berputar dengan tangan kanan di tangan kiri sorry yang sudah bisa yang sudah bisa mau langsung boleh berputar buku seperti ini boleh kita menggunakan di tangan sisa sama pon ini untuk pertanda jadi sebelum pon berhenti kita mulai putar kiri yang terakhir bukan yang terakhir tapi dalam video ini yang kita pelajari yang terakhir yaitu behind the back dribble bersama sportifrosopor sebetulnya kerjanya ketika kita dribble pula kita pindahkan melalui belakang punggung seperti ini dribble lalari tidak belakang kembali lagi kita dribble 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 lari oke ya beberapa tadi jenis-jenis dribble yang ada dalam permainan basket dribble dribble tadi yang bapak berikan contoh adalah dribble basic atau dribble dasar yang perlu kalian ketahui dribble dribble tersebut juga ketika digunakan untuk latihan bisa untuk pengembangan teknik dribble kalian jika ada yang menyukai bola basket dan ingin berkembang bisa dari beberapa jenis dribble tadi digunakan latihan untuk pengembangan tapi pada intinya adalah dribble-dribble tersebut merupakan dribble basic yang akan kalian pelajari ataupun yang akan kalian praktekkan kalian latih di pelajaran BCOK baik demikian video dari Pak Puguh pesan Pak Puguh selalu jaga kesehatan selalu cuci tangan yang bersih makan makanan yang bergisi bila diperlukan minum vitamin dan tidak lupa makan makanan yang bergisi sampai jumpa pada pertemuan berikutnya salam sejahtera untuk kita semua saya sudah lewat diri kita mulai kita mulai kita mulai kita mulai ya